Oke kali ini saya akan membuat antena log periodik ya, ini antena yang disebut multi elemen Jadi kalau di wikipedia ini ditemukan oleh John Dunlef tahun 1952 Antena ini bisa dikatakan tidak ada direktor, tidak ada reflektor, jadi semuanya driven, dihubungkan ya Sebelumnya saya membuatnya versi mini untuk dalam ruangan, sekarang saya akan membuatnya untuk di luar ruangan Jadi untuk menghitung ukuran sesuai frekensi, ini ya situs menghitung kalkulatornya Untuk alamatnya bisa dilihat di deskripsi, jadi ini ya kalkulatornya Saya akan mengisi minimal frekuensi dan maksimal frekuensi dan panjang antena sesuai dengan keinginan saya ya Bisa setengah meter, satu meter atau bahkan lebih pendek lagi Saya akan mengisinya 4.90 Kemudian maksimalnya saya akan ketik 5.38 Untuk panjangnya saya akan coba 60 cm ya Karena ukuran mili ini saya ketik 600 ya, untuk 60 cm Oke Mengisi 3 itu ya, kemudian tekan kalkulator Ini sudah ada perubahan Jadi untuk hasilnya ini dilihat di bawah Dan ini adalah hasilnya ya Ini ada 7 elemen ya 7 elemen Dan panjangnya Oke, untuk ukuran yang sudah sesuaikan untuk frekuensi TV di Indonesia Ini ya Ini sudah saya coba ya Jadi jika teman-teman ingin mencobanya Bisa memakai ukuran ini ya Ini panjang antenanya kurang lebih 60 cm Oke, saya akan mencobanya dari bahan sederhana ya Nah ini, ini saya pakai kawat listrik Yang diamaternya 2,5 Ini ada 9 elemen Yang saya potong sesuai gambar tadi ya Dan saya siapkan ini kabel serabut ya Ini sudah saya kasih titik Jadi kupas Kemudian saya kasih timah Nantinya jaraknya sesuai gambar tadi Dan nantinya akan saya solder kawat tembaganya disini Oke, untuk elemen pertama ini panjangnya 15 cm ya Kemudian ini elemen kedua Ini panjangnya 16 cm Dia dipasang berlawanan arah seperti ini Ini jaraknya 11 cm ya Dari elemen pertama Kemudian yang ketiga ini panjangnya 14 cm Ini Dipasang jaraknya 10 cm Dari kawat sebelumnya Selanjutnya ini panjangnya 12,5 cm Jaraknya 8,5 cm ya Dari kawat sebelumnya Dan ini 11,5 cm 11,5 cm Jaraknya 7,5 cm Dari kawat sebelumnya Terus ini panjangnya 6,5 cm Eh bukan 10 ya Panjangnya 10 cm Jaraknya 6,5 cm Dari kawat sebelumnya Oke, selanjutnya ini panjangnya 9 cm Jaraknya 5 cm ya Dari kawat sebelumnya Dan ini panjangnya 7 cm Untuk jaraknya 4,5 cm Dan yang terakhir ini panjangnya 6 cm Jaraknya sama ya 4,5 cm Dari kawat sebelumnya Oke, jadi sudah selesai Ini dibuat dua ya Jadi, dibuat dua seperti ini Nantinya akan dipasang Akan saya pasang pada kayu ya Untuk percobaan saja Nah ini sudah saya pasang di kayu Bisa dipaku atau dilim Ini saya pakai lem tembak Ini satu sudah sepasang Untuk satunya lagi Dipasang di baliknya Ini untuk arah elemennya Dibuat berlawanan ya Dengan di bawahnya Jadi, hasilnya seperti ini Oke Oke, ini sudah saya pasang pada kayu Balik-balik Dan untuk ujung ini Ini nanti dipasang kabel antena ya Yang akan dipasang ke receiver Oke, sudah saya pasang seperti ini Ini hasilnya Sekarang Saya akan mencobanya Ini saya pasang di atas genteng ya Tinggal sekitar 7 meteran Untuk lokal saya disini Saya akan tes untuk jarak 10 sampai 15 Dan jarak 70 kilometer Ini saya pakai setup box Oke, ini Untuk jarak yang 15 kilo Ini kekuatan sinyalnya Cukup bagus Selanjutnya Saya akan cek Untuk jarak 70 kilo Untuk jarak 70 kilo Ini di channel 47 Oke, ini 47 Tunggu sinyalnya Oke, sudah muncul Cukup kecil ya 50, 33 Saya akan coba scan Oke, dapet 5 siaran Ini BNTV Makna Kemudian BBS Metro Oke, saya akan cek sinyalnya Kecil ya 5133 Tapi gambarnya Sudah stabil Dengan sinyal kecil Sinyal minim Oke, selanjutnya Ini WBN TV Selanjutnya Jarak 70 kilo Saya akan cek di channel 43 Ini TVRI ya Channel 43 Dapat sinyal kecil juga Saya akan scan Oke, dapat 5 Ini TVRI Dipancarkan jarak 70 kilo Ini Oke, sinyalnya Oke, sinyalnya Ini ya sinyalnya kecil Oke, itu saja ya Yang bisa saya bagi Jadi hasilnya Ya lumayan lah Terima kasih Sampai jumpa di video